Intro Dilansir dari Kompasiana 5 isu ini bikin migrasi pemilih Bali ke Prabowo Bali, Pulau Dewata, destinasi wisata yang sangat indah Penduduknya ramah, alamnya memanjakan mata Ada gunung, pantai, danau hingga wisata sosial budaya Di Bali, pada tahun 2014, kemenangan Jokowi-JK sangat telak Dengan angka 71,6% Sementara Prabowo-Hatta hanya 28,4% Selisihnya mencapai 43,2% Tentu berat untuk memperjuangkan kemenangan Prabowo di sini Tetapi, ada beberapa isu di Bali Yang menurut saya akan membuat migrasi pemilih mendukung Prabowo Isu itu adalah 1. Reklamasi Teluk Benoa Sebenarnya, dengan terpilihnya Gubernur baru Bali Menyebutkan reklamasi dihentikan Tetapi, akhir tahun 2018 Menteri KKP malah mengeluarkan izin baru lokasi untuk reklamasi Teluk Benoa Ijin ini membuat kekecewaan para aktivis lingkungan di Bali Jadi, penghentian reklamasi ini memerlukan kepedulian pusat yang tegas untuk menghentikannya Tetapi, gimana? Mau tegas jika pelaku reklamasi diduga salah satu kroninya? 2. Tata kelola pariwisata Bali kini diintervensi oleh pola wisata Tiongkok Yang tidak menguntungkan lokal Karena mereka pakai agen sendiri Sehingga ke restoran yang dikelola sendiri Beli souvenirnya punya sendiri Dengan produk-produk impor dari Tiongkok Pola ini membuat marah Gubernur baru Bali Ketika diturunkan saat Pol PP menyisir Banyaknya pemilik toko yang tidak bisa berbahasa Indonesia Banyak yang ilegal Tapi, ada juga yang katanya izin dari pusat Tetapi, sekarang tindak lanjut belum terdengar lagi 3. Tata kelola persampahan di Bali yang ambu radul Coba-coba TPA terbesar di Bali ditutup ketika acara IMF WB di Bali Karena terlihat dari tu bandara bikin malu tamu Sebagai gantinya dibuat TPA khusus Sampah dikelola untuk menghasilkan sumber energi Sayang, mungkin karena rencana kurang matang Terburu-buru TPA ini sering kebakaran 4. Isu lingkungan Akses air bersih yang semakin langka Bagi warga Bali sendiri Diprediksi Bali akan kekurangan air bersih Beberapa tahun lagi 5. Deritan layan karena larangan Cantrang Ijin kapal yang berbelit-belit Akibatnya ratusan kapal terbakar di Benoa Karena kelamaan menganggur di Dermaga Persoalan krusial bagi warga Bali itu akan sulit mendapatkan solusi Jika tata kelola pemerintahnya konvensional masih seperti ini Pilihan baru, dukungan ke Prabowo tentu angin segar Bagi inovasi dan penyelesaian masalah tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!